Oke, bagus-bagus Oke, jadi Kita Mengucapkan selamat malam Kepada teman kita ini Saudara Stekos Sarin Didatang Didatangkan khas Dari Singkapu Untuk Untuk mengetengahkan Topik perbincangan kita hari ini Ya, lambat sudah Lambat sudah kita bincang Lambat sudah, tapi tidak Tiada yang terlambat Bagimu Oke Oke, jadi teman-teman Terima kasih juga yang ada bersama Olindu saat ini Ada empat orang Tapi Ayo-ayo teman-teman yang Berada di sini, jemput dulu Teman-teman kita Ya, untuk bergabung Karena Kita punya Agenda malam ini Untuk diketengahkan Bagi membahaskan Tentang Tips-tips Untuk YouTube Pemula Bagaimana kita Mau mengambil Video Yang baik Mempunyai Nilai-nilai Videografi Videografi yang Bermutu Untuk dimaksud Dimasukkan di dalam Konten video kita Jadi untuk Makluman kamu Kita punya panel ini adalah Daripada Didatangkan khas dari Singkapu Dan Orang Sabahan Sebenarnya Tapi Bekerja di Singkapu Dan Kalau kita Mengenali beliau Silah berkunjung Channelnya Psycho Siren Ya Psycho Siren Dan Kita akan melihat Konten-konten yang Sangat menarik Kita terpukau Dengan Bagaimana dia Teknik Pengambilan video Oke Jadi Ya Oke Silahkan Untuk Pengenalan Malam ini Silahkan Sedikit Sedikit Tips Untuk Dikongsikan Kepada Para Youtuber Apa Apa saja Yang Perlu Untuk Kita Mempersiapkan Diri Bagi Pengambilan Video Silahkan Yang Oke Selamat malam Semua Rakan-rakan Dimana Saja Berada Saya harap Semua Rakan-rakan Yang ada Di sini Semuanya Sehat-sehat Saja Dan Sudah Pasti Semua Rakan-rakan Sudah Makan Kalau Yang Diet Pasti Sudah Makan Sesuatu Oke Mungkin Makan Buah Tidak Oke Karena Orang Bilang Kita Perlu Sehat Di Dalam Beraktivitas Ataupun Beraktiviti Dalam Menjadi Seorang Seorang Konten Kita Haruslah Sehat Itu Perkara Utama Oke Kedua Kedua Perkara Kedua Orang Bilang Kita Mesti Ada Keceriaan Menjadi Seorang Konten Kereta Karena Kalau Tidak Ada Keceriaan Dalam Dalam Menjalani Aktiviti Kita Kita Tidak Ada Mood Karena Kita Belajar Oke Walaupun Semangat Walaupun Orang Bilang Di tangan Kita Mempunyai Sebuah Handphone Mempunyai Semua Smartphone Yang Sangat Mahal Oke Ada Orang Bilang Ah Smartphone Saya Murah Tapi Saya Percaya Smartphone Yang Dia Pegang Dalam Tangan Dia Tidak Tidak Jangan Saja Yang Batu Gesuk Berarti Kalau Kamu Punya Handphone Itu Bukan Berharga 100 Ringgit Berarti Satu Ringgit Ke atas Itu Berarti Kamu Punya Satu Handphone Yang Berharga Jadi Mulai Daripada Sekarang Jika kamu Berminat Untuk Menjadi Seorang Youtuber Jika Kamu Berminat Untuk Menjadi Seorang Content Cracker Bermula Bermula Dari Sekarang Positif Kan Minda Betul Itu Pertama K Positif Kan Minda Karena Kalau Kamu Tidak Ada Positif Minda Kamu Ada Handphone Di Dalam Tangan Kamu Sentiasa Berkata Kemudian Teman Kamu Oke Kamu Tidak Ah Saya Punya Handphone Moral Saja Bah Mana Bagus HP Konten Itu Itu Yes Mungkin Kamu Bermaksud Untuk Berendahkan Diri Tetapi Saya Juga Seperti Begitu Saya Merendahkan Diri Saya Sendiri Tapi Kalau Kamu Mau Jadi Seorang Konten Kreator Saya Kasih Nasihat Sama Kamu Oke Saya Juga Seperti Begitu Dulu Saya Menganggap Saya Bukan Siapa Siapa Saya Bukan Orang Terkenal Oke Dan Bila Saya Tengok Seseorang Yang Sudah Percaya Oh Mereka Lebih Baik Mereka Lebih Baik Dar Saya Siapalah Saya Oh Mereka Mempunyai Mempunyai Kamera Yang Sangat Bagus Mereka Mempunyai Iphone Dulu Saya Berpikiran Begitu Tetapi Seiring Dengan Waktu Saya Berkenalan Dengan Mereka Mereka Yang Hanya Menggunakan Smartphone Tapi Mereka Boleh Berjaya Dan Boleh Monetize Boleh Betul Dan Saya Juga Dinasihatkan Oleh Seorang Yang Hanya Menggunakan Smartphone Tetapi Berjaya Dia Bilang Dengan Saya Dalam Youtube Ini Oke Setiap Orang Boleh Berjaya Betul Betul Karena Apa Yang Membezakan Seseorang Itu Berjaya Cepat Atau Lambat Saja Ya Oke Cepat Atau Lambat Saja Bukan Disebutkan Konten Kamu Tidak Bagus Konten Kamu Bagus Semua Konten Kamu Bagus Tetapi Youtube Ini Bukan Kita Punya Oke Youtube Ini Bukan Kita Punya Youtube Ini Dia Kadang Kadang Kalau Kita Tengok Oke Orang Yang Tidak Mempunyai Bagi Kita Tengok Ini Tidak Menarik Tetapi Kenapa Dia Bully up Sampai Ada Beripu Penonton Dia Video Saya Bagus Saya Edit Bagus Bagus Sangat Bagus Semua Oke Ada Permulaan Pembukaan Dia Ada Pertengahan Dia Ada Introduce Dia Sampai Ada Poin Tertantu Yang Menarik Sampai Ada Ending Dia Ada Closing Dia Tapi Kenapa Tidak Ada Penonton Jadi Kamu Jangan Resol Soal Itu Kamu Jangan Resol Yang Kamu Harus Pikirkan Yang Kamu Harus Pikirkan Adalah Kamu Adalah Content Creator Fahami Maksud Itu Fahami Maksud Content Kereta Maksud Content Kereta Itu Adalah Seorang Kereta Kereta Itu Ada Pembuat Pembuat Konten Pembuat Konten Content Kereta Dan Kamu Tanya Diri Kamu Adalah Content Kereta Atau Macam Tanya Dulu Kamu Mesti Tanya Diri Kamu Adalah Content Kereta Atau Tidak Content Criter Kalau Kamu Merasakan Kamu Seorang Content Criter Oke Jadi Kamu layak Untuk menjadi Seorang Youtuber Karena Seorang Youtuber Tidak Akan Dia Tidak Akan Menjadi Seorang Youtuber Jika Tidak Dia Tidak Membuat Content Yang Dia Hanya Dia Hanya Ada Satu Ruangan Channel Yang Kosong Ada Nama Tapi Kosong Tidak Tidak Konten Dia Jadi Kamu Adalah Seorang Konten Kereta Pembuat Konten Oke Di Luar sana Bermacam Conten Kereta Oke Bermacam Conten Kereta Dan Belajarlah Daripada Orang Bilang Kamu Jangan Belajar Daripada Orang Orang Yang Mungkin Yang Kamu Nampak Wah Ini Superstar Saya Dia Seorang Youtuber Yang Sudah Berjaya Dia Ada 100 Ribu Subscriber Dia Sudah Dapat Silver Plat Dia Sudah Dapat Pendapatan Orang 10 Ribu Ringgit Satu Bulan Kamu Semua Begitu Kalau Saya Tengok Orang Yang Begini Saya Tengok Tapi Saya Tidak Ikut Dia Saya Tidak Saya Tidak Ikut Dia Saya Cuma Mau Semangat Dia Saya Ambil Semangat Dia Tapi Saya Tidak Tengok Cara Dia Buat Dia Punya Konten Kenapa Saya Mau Jadi Diri Saya Tidak Meniru Karena Banyak Yang Saya Tengok Banyak Yang Tengok Waktu Mula Mula Tomatik Tomatik Berjaya Mencipta Nama Sebagai Seorang Sabahan Youtuber Yang Terkenal Di mana Saya Tengok Banyak Orang Yang Coba Meniru Cara Dia Di mana Banyak Yang Saya Tengok Membuat Lawak Membuat Membuat Lawak Tapi Membuat Lawak Yang Bodoh Maafkan Saya Mengatakan Perkataan Ini Lawak Yang Bodoh Jadi Sebelum Kita Meniru Seseorang Itu Kita Tanya Diri Kita Mampukah Kita Meniru Dia Kalau Kita Tidak Mampu Kita Cari Kelebihan Kita Sendiri Jangan Kita Tiru Dengan Orang Tuh Kalau Kita Nampak Kawan Kita Ini Mungkin Dia Jago Memasak Oh Dia Buat Dia Buat Konten Oke Seperti Orang Nampok Bila Ramai Orang Yang Nampak Dia Sebagai Yang Mengketengahkan Info Semasa Banyak Sabahan Juga Meniru Seperti Dia Ingin Ikut Seperti Dia Tapi Tidak Berjaya Jadi Jangan Tiru Mereka Carilah Identity Diri Sendiri Siapa Kamu Apakah Kelebihan Kamu Setiap Daripada Kita Ada Kelebihan Dia Cuma Kita Mau Orang Bila Cari Dia Seiring Dengan Waktu Kita Akan Dapat Sebab Itu Seorang YouTuber Pemula Ini Dia Akan Upload Bermacam Macam Video Bermacam Macam Video Di Upload Macam Saya Di Awal Pemula Saya Saya Memang Main Gitar Menyanyi Itulah Sepian Sepian Konten Pertama Banyak Itu 2010 Berarti Sudah 11 Tahun Yang Lalu Itu Saya Buat Tapi Masa Ketika Itu Saya Cuma Upload Video Hanya Untuk Suka-suka Sebagai Buat Kenangan Saya Tidak Tahu Bahwa YouTube Ini Dibayar Boleh Mendapat Ura Uang Ya Betul Jadi Babila Seiring Dengan Waktu Babila Tahun 2017 Baru Saya Tahu Bahwa YouTube Ini Boleh Dapat Duit Setelah Kita Dapat Monetize Oke Tapi Itu Bukan Saya Goal Itu Bukan Fokus Utama Saya Untuk Mendapat Duit Oke Fokus Utama Saya Saya Tertarik Dengan YouTuber Antara Bangsa Oke Saya Tertarik Bukan Dengan Perwatakan Mereka Tapi Saya Tertarik Dengan Konten Mereka Konten Mereka Yang Ber Quality Itu Yang Menarik Perhatian Saya Bagaimana Ada orang Membuat Satu Video Ada jalan Cerita Ada Ada jalan Cerita Ada Inilah Yang Kita Mau Cari Ini Inilah Yang Saya Saya Bawa Saya Perkenalkan Dari Mula Tadi Saya Bawa Pelan Pelan Masuk Saya Langkum Jadi Kita Sudah Melihat Disini Bahwa Untuk Menjadi Youtuber Itu Harus Mempunyai Konten Karakter Pembuat Konten Yang Berkualiti Dengan Semangat Yang Yang Ceria Dengan Sikap Yang Positif Itu Salah Satu Yang Ada Sebagai Seorang Youtuber Perlu Ada Jadi Apabila Kita Mempunyai Minda Positif Juga Pemikiran Yang Baik Kita Tidak Merandakan Diri Dengan Handphone Yang Kita Ada Maka Hasilnya Pun Maksimal Ya Oke Jadi Satu Lagi Yang Seterusnya Ini Kita Mau Bincangkan Sepertimana Yang Saudara Sekosterin Cakap Cakap Tadi Bahwa Untuk Mengambil Video Itu Perlu Ada Teknik Dan Saya Tertarik Sekali Dengan Cara Sekosterin Mengambil Burung Jadi Burung Itu Banyakan Burung Kita Nampak Tapi Kalau Dia Ambil Burung Itu Seperti Dipegang Begitu Dekat Jadi Sesuatu Yang Tidak Apa-apa Menjadi Luar Biasa Apabila Kita Ambil Dengan Cara Yang Betul Nah Inilah Yang Kita Mau Apa Ini Mau Kurik Ilmu Daripada Sekosterin Ini Bukan Senang Ini Mau Kurik Ilmu Orang Ini Tapi Saya Percaya Dia Siap Sedia Demi Untuk Membantu Kawan-kawan Kita Yang Ada Di Sini Youtube Pemula Sehingga Kita Mempunyai Konten Karikta Yang Luar Biasa Oke Oke Jadi Silahkan Sekosterin Untuk Respon Bagaimana Kita Mengolah Sesuatu Benda Itu Yang Biasa Biasa Menjadi Luar Biasa Oke Silahkan Oke Dan Rahsia Dia Tidak Ada Oke Saya Tidak Ada Rahsia Dia Tapi Mungkin Alat Dia Mungkin Ada Orang Yang Ada Ada Orang Yang Tidak Oke Sama Bagi Tengok Alat Yang Saya Ada Oke Seperti Kamu Tengok Alat Yang Saya Ada Adalah Sebuah Kamera Ini Adalah Kamera DSLR Oke Tapi Kamera Ini Bukan Adalah Full Frame Oke Dimana Kalau Kamu Tengok Di Dalam Itu Ada Kilat Kilat Itu Adalah Sensor Oke Itu Adalah Sensor Kilat Kilat Sensor Dia Jadi Jadi Sensor Dia Besar Sensor Dia Besar Oke Dan Mungkin Orang Bilang Ah Si Ciko Dia Ada Kamera Mahal Kamera Dia Harga Ribu Ribu Oke Saya Saya Tidak Macam Manalah Dia Sudah Tentu Dia Pihak Video Lebih Berkualiti Oke Dibandingkan Dengan Fabnya Hanya Handphone Oke Tak Apa Bila Saya Buat Satu Konten Oke Saya Akan Mencabar Tiri Saya Dengan Apa Yang Saya Bukan Setiap Hari Saya Berbasikal Saya Bawa Kamera Saya Bukan Setiap Hari Saya Jalan Jalan Saya Bawa Kamera Saya Tidak Berat Ini Ini Mastangah Kilo Karena Tempak Lagi Itu Seko Seko Serin Konon Saya Antam Konon Jadi Apa yang Saya Ada Adalah Handphone Yang Selalu Saya Bawa Oke Kalau Kamu Lihat Di Sini Saya Ada Beberapa Video Shot Yang Saya Buat Di 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 mana Saya Bukan Semua Saya Pilih Video Itu Yang Yang Menggunakan Kamera Apa Kalau Kamu Tengok Di Sini Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Ada Buat Satu Video Shot Di mana Saya Mengambil Seekor Burung Yang Berwarna Kuning Oke Kamu Boleh Cek Saya Punya Itu Apa Saya Punya Video Di Sana Oke Burung Warna Kuning Itu Sangat Clear Sekali Alright Sangat Clear Sekali Itu Burung Dan Ada Orang Tanya Saya Saya Pakai Kamera Apa Orang Tanya Sama Saya Oke Burung Itu Sangat Kecil Saja Orang Tanya Saya Saya Pakai Kamera Apa Saya Pakai Kamera Ini Pakai Xiaomi Saja Ya Betul Saya Bukan Pakai iPhone Saya Pakai Xiaomi Saja Siapa Tidak Kenal Xiaomi Semua Orang Ada Handphone Xiaomi Kalau Tidak Xiaomi pun Xiaomi Lebih Murah Dibandingkan Dengan Vivo Vivo Mahal Ya Vivo Vivo Mahal Ada Orang Yang Ada Punya Huawei 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 Lagi Mahal Nah Lagi Mahal Saya Pakai Xiaomi Saya Murah Murah Saja Tetapi Apa Yang Saya Kasih Nasihat Sama Kamu Sebelum Kamu Mengambil Sebuah Video Sebelum Kamu Mengambil Sebuah Gambar Kenali Dulu Alat Kamu Kenali Alat Kamu Ya Oke Kamu Mesti Mau Tahu Kamu Pihar Handphone Ada Berapa Biji Dia Punya Lensa Ada Yang Dua Ada Yang Dua Ada Yang Empat Betul Oke Setiap Lensa itu Ada Fungsi Dia Tersendiri Oke Bila Kamu Buka Kamu Punya Handphone Ini Yaitu Kamera Yang Kamu Sentiasa Bawa Kamu Mesti Mau Tahu Berapa Megapixel Dia Ya Itu Lagi Megapixel Berapa Megapixel Ada Orang Bilang Saya Punya Megapixel Kecil Tuan Handphone Murah Tuan Punya Handphone Itu 48 Megapixel 60 Megapixel Sudah tentu Terang Tahu Tidak Kawan Kawan Selama Ini Kalau Kamu Nampak Saya Pilih Video Memburung Itu Dia Pilih Megapixel Hanya 16 Megapixel 16 Megapixel Saya Pilih Kamera Itu Cuma 16 Megapixel Tetapi Kenapa Dia Terang Kalau Kamu Tengok Review Daripada Semua Youtuber Yang Review Tentang Kamera Saya Yaitu Saya Sebut Perlahan-lahan Olympus OMD IM5 Keluaran 2012 Sekarang 2021 Berarti Sudah Mau hampir 10 tahun Itu Kamera 10 tahun Kebanyakan Youtuber Ok Youtuber Di Malaysia Youtuber Di Indonesia Ramai Yang Tidak Mau Guna Ini Kamera Karena Mereka Mengatakan Video Kamera Ini Tidak Dibuat Untuk Pengambilan Video Video Untuk Gambar Saja Tapi Saya Mencabar Diri Saya Sendiri Saya Bilang Saya Mau Kenal Ini Kamera Saya Saya Mau Kenal Ini Kamera Saya Oke Sudah Tentu Kenapa Mengeluar Kamera Ini Mengeluarkan Satu Teknologi Yang Dijual Sampai Beribu-ribu Harga Dia Tetapi Tidak Bagus Untuk Video Pasti Ada Sebab Dia Oke Jadi Saya Kenal Pertama Saya Kenal DP Sensor Saya Tengok OS Sensor Dia Tidak Masalah Dia Sama Dengan Panasonic Sensor Sama Micro Photon Sama Dengan Panasonic Lumix Panasonic Kalau Kamu Tengok Mahal Untuk Pengambilan Video Orang Bilang Wah Kalau Untuk Pengambilan Video Paling Bagus Panasonic GH5 Panasonic GH5 Tapi DP Sensor Dengan Olympus Sama Micro Photon Oh Panasonic Dia ada Tanpa Headphone Jek Boleh taruh Microphone External Olympus Tiada Memang Betul Tiada Masalah Okey Saya Pengambilan Video Tidak Memerlukan External Microphone Ya Saya tidak Perlu Okey Nah Jadi Apabila Kamu sudah Kenal Kau punya Handphone Ataupun Kau punya Kamera Barulah Kamu boleh Memaksimumkan Penggunaan Kamu punya Kamera Untuk Pengambilan Video Ya Oke Nah Oke Satu Kalau kamu Mau mengambil Sesuatu Video Menggunakan Kamu punya Smartphone Di smartphone Sekarang Yang baru Ini Terdapat Digital Zoom Digital Zoom Betul Digital Zoom Itu Ibarat Sebuah Gambar Sebuah Gambar Yang 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 Kecil Dikasih Besar Jadi Kalau kamu Lumpuk Di layar Kamu Nampak Besar Tetapi Kalau kamu Kualiti Gambar Dia Kabur Kabur Tidak Tajam Oh Betul 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 Tetapi Kalau kamu Menggunakan Kamera Yang Saya Tadi Dimana Dia Menggunakan Lensa Zoom Maksudnya Dia Bukan Menggunakan Digital Berarti Dia punya Lensa Itu Bergerak Di antara Satu Dengan Lain Dia Bergerak Lensa Tetapi Kalau Dia yang Digital Itu Ibarat Sebuah Gambar Yang Dia Kasih Besar Dia Kasih Zoom Gambar Gambar Dia Kasih Zoom Seperti Kamu Nampak Oh Di Sana Itu Orang Menjemur Kain Saya Mau Tengok Siapa Itu Saya Pergi Pakai Kamera Handphone Saya Lepas Kasih Zoom Digital Zoom Nampak Tapi Nampak 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 Kabur 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 Tapi Kalau Saya Sampai Kamera Saya Tarik Dia Sebab Dia Menggunakan Lensa Jadi Sebab Itu Kalau Kamu Tengok Kamera Kamera Yang Kamera Kamera Handphone Yang Mahal Biasanya Handphone Mahal Itu Dia Ada Lensa Apapun Optical Zoom Optical Itu Adalah Kaca Kaca Dia Bergerak Di antara Satu Dengan Lain Dia Bukan Digital Sebab Itu Kalau Kalau Beli Smartphone Kamu Mau Smartphone Kamu Digunakan Untuk Videografi Yang Dimana Orang Bila Kamu Yang Banyak Menggunakan Zoom Kamu Kena Belilah Sebuah Handphone Dimana Kamera Dia Menggunakan Optical Zoom Optical Bukan Digital Zoom Bukan Digital Zoom Bukan Digital Zoom Karena Pastikan Sebab Bila Saya Test Kamu Sebelum Mengambil Video Sebelum Mengambil Gambar Kenali Dulu Kamu Punya Kamera Kemudian Megapixel Banyak Orang Bilang Wah Ini Terang Terang Gambar Oke Kamu Kena Paham Apa Itu Megapixel Ya Betul Saya Pun Keliru Oke Oke Saya Kasih Tahu Satu Apa Macam Mau Kenali Megapixel Contoh Saya Mau Kasih Satu Contoh Satu Kadaan Contoh Ini Satu Gambar Saya Kestimu Oke Contoh Satu Gambar Gambar Begini Oke Gambar Penguin Kamu Nampak Ini Terang 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 Oke Dimana Orang Bilang Kamu Nampak Terang Sebab Megapixel Dia Disini Alright Dia Mungkin 16 Megapixel Oke Berarti 16 Mega Mega Itu Million Million Oh 16 Million Million 16 Million 16 Juta Pixel Berarti Dalam Satu Dalam Satu Gambar Ada Titik 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 Banyak 16 Juta 16 Juta Tetapi Bila Ini Dikasih Besar Macam Pintu Kita Mau Print Macam Pintu Gambar Ini Tidak Lagi Seterang Yang Kau Nampak Bila Dia Kecil Begini Sebab Dia Cuma Ada 16 Megapixel Oh Gitu Oke Tetapi Kalau Dia Ada 48 Megapixel Oke Bila Berarti Dia Setiap Gambar Begini Dia Ada 48 Juta Pixel Titik Pixel Itu Titik 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 Jadi Apabila Digambar Kasih Besar Macam Pintu Dia Tetap Terang Dia Tetap Terang Gambar Dia Tidak Akan Pecah Tetap Halus Seperti Mana Mata Kamu Yang Kamu Nampak Sekarang Begini Oh Begitu Itu Maksud Dia Pixel Jadi Kamera Itu Kita Mau Tengok Oke Kita Mau Tengok Biasanya Pengendali Kepada Prosesor Kepada Pencahayaan Pencahayaan Orang Bilang Itu Lighting Kepada Pencahayaan Untuk Sebuah Itu Kamera Dikawal Ataupun Diseliakan Dengan Dengan Dipanggil Sensor Seperti Kamera Saya Tadi Kamu Nampakkan Besar Kan Dia Sensor Kilat Kilat Kan Tapi Kamera Kita Yang Ini Dia Sensor Kecil Saja Kecil Saja Dipe Sensor Mungkin Sebesar Mungkin Mungkin Besar Lagi Ini Mungkin Besar Lagi Ini Tapi Mungkin Yang Di Titik Di Hujung Titik Lubang Itulah P Sensor Bukan Yang Besar Niring Tapi Itu Yang Titik Di Sini Jadi Kenapa Kenapa Kamera Kita Orang Bilang Kenapa Kita Pihar Kamera Handphone Nipis Oke Berarti Dia punya sensor itu Berdekatan Dengan Dia punya Lensa Tuh Disini Kalau dia jauh Kita punya handphone Dia jauh tebal Jadi Untuk pengatuan kamu Sebuah gambar Yang Terang Sebuah video Yang terang Itu Bukan bergantung Kepada megapixel Dia juga Bergantung Kepada Pencahayaan Oke Jika Semakin Jauh Jika Semakin Jauh Lensa itu Daripada Sensor Maka Semakin Kuranglah Cahaya Yang akan Sampai Di Sensor itu Jadi Semakin Kurang Jelas Kamu punya Gambar Ataupun Kamu punya Widip Oke Faham Karena Topik Topik Yang kita Bincang Ini Berat Sebenarnya Betul Saya mau Bikin Simple Saja Buat Kamu Terima kasih Ilmu Jadi Sudah Taukan Pasal Pixel Jadi Maksud Disini Kita Jangan Bergantung Kepada Pixel Kenapa Kalau Kamu Tengok Bila Kita Punya Depan Kita Ada Kamera Untuk Kita Sekarang Macam Kamu Dengan Saya Sedang Video Call Ni Kita Punya Depan Ni Kamera Ni Berapa Megapixel Saja Biasanya 8 Megapixel Saja Kan 8 Megapixel Betul Jadi Kamu Nampak Muka Saya Terang Tidak 8 Megapixel Terang 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 Kan Tapi Kalau Ini 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 Video Kamu Sambung Pikir SDMI Pikir TV Kamu Yang Paling Besar Mungkin Macam Panggung Wayang Saya Gambar Terang Tidak Tentu Tidak Terang Pasal Sampai Kamera Cuma Menggunakan 8 Megapixel Dia Akan Pecah Dia Akan Pecah Banyak Tidak Banyak Banyak Nah Jadi Itu Selesai Jawab Kenapa Kamu Tidak Perlu Bergantung Kepada Megapixel Yang Tinggi Jika Membeli Kamera Karena Kamu Cuma Buat Video Bukan Untuk Panggung Mayang Kamu Cuma Buat Video Untuk Layar TV Atau Layar Smartphone Aya Ataupun Layar Laptop Ataupun Layar PC Betul Betul Jadi Tidak Perlulah Kamu Bergantung Kepada Megapixel Yang Tinggi Cukup Kalau Kamu Ada 16 Megapixel Kamu Punya Smartphone Dia Punya Kamera Cukup Sudah Itu Kalau Ada Sampai 30 Itu Satu Bonus Satu Bonus Dimana Orang Bilang Kamu Dapat Orang Bilang Video Quality Yang Lebih Tajam Dimana Biasanya Apabila Sudah Sampai 24 Megapixel Itu Kamu Bully Rakam Pilih Full HD Dengan 2K Ataupun 4K Video Jadi Kenapa Paham Jadi Kalau Ada pertanyaan Boleh tanya Pasal Kita Bincang Pasal Ini Kamera Pengambilan Video Boleh tanya Oke Jadi Sementara Ini Kita Kasih Rehat Dulu Kita Punya Panel Saya Ingin Menyepa Teman-teman Yang Ada Bersama Dengan Olindus Pada Saat Ini Yaitu Dinding Sabah Terima Kasih Juga Si Bolang Sarawak Terima Kasih Terima Kasih Dinding Sabah Juga Sama Si Bol Yah Hoto TV Terima Kasih Kawan Juga Rezeki Di Tangan Tuhan Channel Mantap Terima Kasih Rezeki Mimang Di Tangan Tuhan Unik Tidak Juga Si Roslyn Serlin Terima Kasih Kunjungannya Teman-teman Yang Sudah Bergabung Bersama Olindus Pada Saat Ini Ada Sembilan Ini Saya Mungkin Terskip Di Tengok Di Atas Lagi Terima Kasih Kawan Kawan Ya Ada Sembilan Terima Kasih Ada Si Ada Si Tuna Cameron Si Star Korea Channel Zela Blok Layan Nusantara Dan Ramai Lagi Jadi Oke Jadi Kita Kembali Kepada Topik Perbincangan Kita Hari Ini Semata Mata Didatangkan Has Oh Juga Silisius Oke Makasih Silisius Sudah 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 Berinteraksi Oke Jadi Kita Sudah Melihat Tadi Bagaimana Persiapan Bagaimana Sesuatu Yang Kecil Boleh Terlihat Luar Biasa Juga Kita Sudah Sentuh Tentang Megapixel Jadi Untuk Saat Ini Apa Saja Kemuskilan Kemuskilan Yang Dihadapi Oleh Para YouTube Jangan Lepaskan Peluang Untuk Bertanya Sesuatu Dengan Panel Kita Ini Yang Pasti Akan Menjawab Sila Sila Bagi Soalan Soalan Yang Dapat Membena Untuk Channel Channel Kita Sehingga Konten Karakter Kita Dapat Menjadi Sesuatu Yang Menarik Dan Orang Akan Melawat Di Channel Kita Oke Jadi Apa Yang Saya Paham Tadi Tentang Ini Megapixel Dia Bukan Sesuatu Yang Yang Kita Lihat Ataupun Kita Perhatikan Yang Sebenarnya Untuk Mencari Video Mencari Kamera Mencari Kamera Kan Sebab 8 Megapixel Itu Sudah Memedai Untuk Layar TV Layar TV 8 Megapixel Ya Betul Kan Ya Betul Kalau Kalau Ada 16 Megapixel Itu Lagi Baiklah Lagi Baik 8 Pun Sudah Terang Sudah Cukup Terang Saya Melihat Lindus Sendirilah Kan Kalau Saya Menghadap Dengan Kamer Apa ini Cahaya Itu Itu Cahaya Akan Mempengaruhi Kualiti Kualiti Benda Yang Saya Mau Ambil Ini Bagaimana Cara Supaya Itu Refleksi Cahaya Itu Tidak Mempengaruhi Kualiti Objek Yang Kita Mau Kita Mau Tangkap Itu Itu Yang Kita Mau Tahulah Teknik Dia Oke Oke Kebanyakan Kamera Sekarang Oke Kebanyakan Kamera Smartphone Saya sentuh Smartphone Sebab Banyak Orang Yang Memiliki Smartphone Kebanyakan Kamera Smartphone Ini Mereka Punya Bukaan Bukaan Di Setiap Sebab Kamera Ini Dia Macam Mata Mata Kalau kita Tengok Cahaya Yang Sangat Terang Oke Kita Punya Anak Mata Ataupun Pupils Dia Akan Mengecil Dia Akan Mengecil Sebabat Dia Mengurangkan Supaya Cahaya Jangan Masuk Terlalu Banyak Kedalam Kita Tengok Mata So Kalau Terlalu Banyak Nanti Kita Nampak Tidak Nampak Tidak Nampak Dengan Jelas Oke Begitu Juga Kalau kita Mengambil Satu Video Kadang-kadang Video kita Kita Ambil Oke Terutama Menggunakan Kamera Depan Oke Kamera Depan Biasanya Kamera Depan Itu Dia Tidak Secanggih Maksudnya Dia punya Pemprosesan Sensor Tidak Secanggih Dibandingkan Dengan Kamera Yang Ada Di Belakang Oke Bagian Sini Iya Depannya Tidak Secanggih Jadi Apabila Kamu Ambil Sebab Dia Kalau Kita Selalunya Ambil Selfie Bila Kita Ambil Selfie Selfie Kita Diambilkan Dengan Kamera Belakang Dengan Kamera Depan Berbeza Dari Segi Pencahayaan Kalau Depan Pencahayaan Dia Biasa Dia Lebih Putih Maksudnya Dia punya Itu White Balance Lebih Lebih Banyak Cahaya Kalau Kita Ambil Daripada Kamera Belakang Kita Ambil Dia Lebih Natural Daripada Color Lebih Natural Lebih Cantik Betul Betul Sebab Sebab Dia Bukan Disebabkan Megapixel Tetapi Disebabkan Dia punya sensor Sensor Dia tidak sama Dengan sensor Yang ada Di kamera Utama Oke Sensor Satu saya Dibilang Sensor itu Sangat penting Sebab Sensor Yang baik Oke Di setiap Kamera itu Dia ada satu sensor 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 yang kecil Sensor yang baik itu Dia dapat Mengawal Cahaya Dengan baik Dia dapat Mengawal Cahaya Dia juga dapat Mengawal Pewarnaan Oke Karena Warna ini ada Tiga saja Oke Seperti Bila kamu nampak Warna Biru Ada warna biru Ada warna Merah Lepas itu Ada warna Kuning Kan Kuning Jadi Tiga warna ini Apabila dicampur Dia akan menjadi Satu warna yang Berbeza Begitu juga dengan Sensor Sensor dia ada Begitu Dia ada Dia warna itu Dia pintar Tetapi bersyukur Kepada Rakan-rakan Yang membeli Handphone Sejak tahun Dua ribu 2015 2017 2018 2019 Dan ke atas Di mana Sensor yang ada Di kamera kamu Menggunakan Sensor Sony Iya Oke Sensor Sony Sony ya Iya Dia guna Sensor Sony Karena Sensor Sony ini Dia Pintar Dia menggunakan Satu chip Sensor Yang dapat Mengawal Pencahayaan Dan juga Mengawal Pewarnaan Dengan baik Dia punya sensor Dan di mana Kebanyakan kamera-kamera Di seluruh dunia Kebanyakan Janama-janama terkenal pun Menggunakan Sensor Daripada Sony Oke Dan kamera yang paling Mahal di dunia Juga daripada Sony Yang Hanya Yang Dp megapiksel Hanya 12 megapiksel Yang merupakan Kamera terbaik Di dunia Tetapi Hanya 12 Megapiksel Saja Bukan 24 Bukan 60 Bukan 120 Bukan Tapi dia paling mahal Dia paling baik Satu saya bilang Megapiksel Bukan Megapiksel yang Bersatu Bukanlah menentukan Bahwa kamu punya Kamera Akan Kamu punya gambar Akan baik Kamu punya orang bilang Video akan baik Tidak Bergantung kepada Pemprosesan Itu Kamu punya sensor Right Sensor Oke Dan Saya mau sentuh tadi Pasal pencahayaan Oke Cahaya Cahaya untuk Mengawal cahaya Orang bilang Dalam kamera Karena kamera Handphone Dengan kamera Yang biasa Sama juga Menggunakan sensor Terutama orang bilang Kenapa Seorang jerugambar itu Dia Seorang jerugambar Profesional Dia tidak suka Bila Membuat sesi Fotografi Bila Jam 10 Ke atas Dia tidak suka 10 malam Tak 10 pagi Ke atas 10 pagi 10 sampai lah Ke petang Dia tidak suka Betul Karena masa itu Cahaya telah Terang Ya Jadi putih Jadi putih Jadi Masa yang paling Syuk Ambil gambar ini Adalah waktu Golden hour Golden hour itu Bila Waktu saat Matahari terbit Terbit Matahari terbit Kemudian sekitar Jangan 8 Jangan 9 Begitu Masih oke Kemudian Sebelah petang Bila matahari Sudah hampir Orang bilang Matahari sudah Turun Bukan juga terbenam Tapi turun Dimana Dimana kita dapat Cahaya Cahaya oranye Di sana Cahaya kuning Di sana Jadi Itu adalah Masa-masa Cantik Tetapi Ada kadangkala Terutama kita Mengambil Kita sekarang Bincangkan tentang Videografi Bukan fotografi Oke Ya videografi Betul Bila kita Mengambil video Kadang-kadang Kita berada Di tengah hari Terutama kita Membuat vlog Oke Ya betul Saya tidak sentuh Soal kita buat live Sebab kalau kita Buat live Kita tidak boleh kawal Kita punya Kamera Kita tidak boleh kawal Kita menggunakan Depan Kamera depan Saya sentuh Membuat video Oke Bila kita Membuat video Kita boleh kawal Kita punya Pencahayaan Ya Oke Ada kamera Dia cuma Dia punya Pro mode Pro Pro Professional mode Dia hanya untuk Pengambilan gambar Oke Di mana kita boleh Atur dia punya ISO Kita boleh Mengatur dia punya Exposure Kita boleh Mengatur dia punya White balance Oke Kita boleh mengatur Dia punya Shutter speed Tapi untuk Pengambilan gambar Tapi bagaimana Juga Bagaimana Untuk mengawal Untuk Semua ini Setting ini Di dalam Pengambilan video Oke Cara dia Kamu download Satu aplikasi Bagi mereka yang Di mana Handphone dia Belum ada Tersedia Pengambilan video Dia Di mana Dia boleh Setting Dia punya ISO Dia boleh Setting Dia punya Cahaya Dia boleh Kawal Dia punya Cahaya Dia boleh Setting Dia punya Shutter speed Oke Kamu Download Ini aplikasi Yang Bernama Open Camera Open Camera Open Camera Dia berwarna Biru Tulis Gambar Gambar Dia Camera Berwarna Berwarna Biru Open Camera Dia adalah Percuma Aplikasi Percuma Open Camera Open Camera Nama dia Pasti Ada Nampak Untuk Di Handphone Lain Iya Itu Di Di Handphone Itu Di Download Open Camera Itu Sangat Bagus Itu I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift